Saudara, pemerintah Kota Medan resmi membuka layanan parkir digital di 22 titik di Kota Medan. Dengan layanan ini diharapkan mampu menambah pendapatan asli daerah di Kota Medan. Peresmian layanan parkir digital dilakukan langsung oleh wali Kota Medan, Bobi Nasution di Jalan Zainul Arifin, Kecamatan Medan Baru. Adapun pemberlakuan sistem parkir elektronik ini diterapkan di 22 titik yang terdapat di 18 ruas jalan Kota Medan dengan transaksi pembayaran sistem kris dan kartu elektronik. Menurut wali Kota Medan, dengan sistem digital, masyarakat lebih mudah melakukan transaksi pembayaran melalui juru parkir dan menghindari adanya penghutan liar. Selain itu, pelayanan parkir digital ini merupakan skema perbaikan untuk meningkatkan pemasukan PAD Kota Medan. Wali Kota Medan berharap dengan adanya sistem parkir digital mampu meningkatkan tiga kali lipat retribusi parkir sebelumnya. Dan penerapan tadi yang ingin saya sampaikan tadi ada beberapa keuntungannya. Yang pertama transparansi bagi PAD kita. Dengan transparansi ini juga harapan kita bisa meningkatkan. Peningkatannya kita harap bisa tiga kali lipat. Tiga kali lipat di awal kita launching ini bisa tiga kali lipat. Dari PAD, dari retribusi parkir yang ada resisting hari ini. Yang berikutnya juga tentunya peran serta masyarakat juga ingin kita ribatkan. Karena penerapan e-parking ini memudahkan masyarakat memberikan masukan kepada kami. Pemerintah Kota Medan dalam memberikan pelayanan parkir di wilayah Kota Medan ini. Pendapatan asli daerah pinggir jalan Kota Medan dinilai masih rendah dari target yang ditentukan pada tahun 2021 yakni Rp30 miliar. Namun saat ini hanya mencapai Rp4,8 miliar atau sekitar 15 persen. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.